Ya, oh guys, balik lagi sama gue dan di video kali ini kita bakal nge-review, bukan nge-review sih, ini ngeliat kondisi akun yang pernah gue review ya, jadi kalau kalian inget itu, awal bulan itu gue pernah nge-review akun Mapple X10, kan namanya yang akun 270 juta itu nih, thumbnailnya yang ini ya dan sekarang itu udah ganti nama ya, jadi Mapple X Vanica dan kita bakal ngeliat nasib akun tersebut, jadi seperti apa ya dan kita lihat disini, BP nya udah naik ya dari yang sebelumnya BTW ini, tadinya 136 ya guys ya, dan ini udah gue naikin 1.500.000, dari 136 ke 1375 ya, berarti naiknya 1.500.000, nih ini screenshot BP sebelumnya ya nah itu dia untuk screenshot BP sebelumnya, karena orangnya order lagi ya, karena gue bingung nih, belum sampai sebulan sebenarnya agak susah ya cuma yaudah lah, terpaksa gue terima-terima aja, namanya juga duit jadi, selain order BP, orangnya juga nge-request itu ya, nge-rebuild Swiru, katanya mau ganti set sama tolong cariin buff gear ya cuma sebelum kita masuk ke karakter tersebut, kita mending nge-check rank nya dulu ya oke, nah ini reviewnya, karena ini bukan review maksud gue, jadi gak bakal lengkap-lengkap ya, kita singkat aja kalau kalian mau liat isi dalemen akunnya, kalian bisa ke video gue yang awal-awal bulan tuh oke, sekarang dia, oh udah rank 4 ya, kalau dari lineup visual BP-nya sih 142 ya, gila, mantep nih mantep sih abang, udah ngerti sekarang ya, main lineup visual ya oke, itu dia ya, tidak banyak yang berubah dari ranked-nya ya karakter terkuatnya masuk ke rank berapa? wih, rank 5 Swiru oke, oh iya BTW, ini tadi gue juga kerjain nih, ini gak di-request sama orang ya, cuman gue gue tau dia nge-stuck disini ya, jadi gue coba nge-joki-in ininya nah, emblemnya ya, emblem persingnya nol, kalian bisa liat, sudah tamat ya ini gue joki-in dari stage 17 ya, kalau kalian gak percaya, gue kasih lagi nih screenshotnya ya ya ini dia, jadi dari stage 17 akhir itu sampai stage 20 ya, gue kelarin semua tuh tidak punya alo ya, kunin di BTW ya kalau kalian mau tau strategi gue kayak gimana, untuk nyelesain yang mirage royal heart ini yang emblem persing, ini gue spill dikit ya tuh kalau kalian gak percaya, nol, belum gue claim nol, ininya nol masih anget ya, ini kita kesini dulu untuk liat line up ya nah ini line up yang gue pake buat nyelesain stage-stage yang tadi oke, ini jelas pake Swiru ya, dan yang paling penting di Gale ya, lawan stage yang tadi itu itu tuh, dia bahayanya di emblemnya, karena dia ada emblem itu persing ya sekali emblem persingnya jatuh, hilang semua karakter kita ya, kalian tau lah, emblem persing itu kan nembusin special angel ataupun special protect ya dan itu sakit banget dari stage tersebut jadi, strateginya ya harus ada stun disitu ya kalau yang di tim 1 gue pakein Galewind, di tim 2 pakein Metal Knight ya dan di tim 3, nah tim 3 ini gak ada stun, tapi uniknya gue menang, gue gak tau menang kenapa, mungkin karena TTM ya TTMnya keras banget gitu, sekali jatuh emblem, musuh mati semua, kayaknya gitu ya jadi, di tim 3 ini gue main hyper carry TTM ya, jadi TTM doang, sama Deep Seeking lah, tipis-tipis bantu ya sama Sonic juga tapi kalau gue liat dari total damage-nya sih TTM paling tinggi, oh dari tim 3 ya oke, jadi untuk tim 1, kalau hyper carry-nya tim 1-nya si Swiru, tim 2-nya itu si Glory Bass oke, tapi yang krusial tuh di stunnya ya, jadi itu trick-nya, di stunnya kalian kalau gak pake stun agak susah kalau gak pake stun tuh di tim 3 aja gitu, kalau mau gak pake stun ya oke, itu dia untuk trick-nya semoga membantu ya oh iya, karena tamat tadi ya, stage versinya jadi, nah ini emblem-nya ya, jadi bisa level 2 coy, mantep ya oke, memang template-nya kalau itu tamat, biasanya level 2 ya, tinggal nyari ntar rate up-nya aja untuk naikin level selanjutnya ya, oke dan healing win-nya ini udah level 1, mantep, udah aktif ya yang penting ya, tinggal dicicil lagi aja stage-nya healing win dan nunggu rate up oke, kita lanjut ke karakternya ya, kita lihat request orangnya request orangnya itu, yang pertama buggear ya, tolong cariin crit minimal 2 ya, kalau 3 bagus dan ini gue udah pake banyak ya, seribu seribu berapa, seribu lebih seribu 600 mungkin, cuma dapet rate crit 2 ya, ini susah banget guys dan sayangnya ada def week lagi, rate crit 2, attack 1 ini udah lumayan sih bagus banget, enggak cuman udah lumayan lah dipake dan ini juga buff spesialnya dia request ganti ya, kalau ini dia emang udah sediain, dia tinggal nyuruh reset doang jadi kayak gini ya, mantep sih ini udah, oke buff gear yang spesialnya oke, terus dia minta equipnya diganti, jadi equip drive naik ya mungkin karena dia nggak ada alloy kali, terus ini kena reflect bahaya gini pake yang ini ya jadi dia pengennya lebih survive aja pake drive oke, kita bakal terima request, ini biar kalian tau juga guys apa namanya resetnya tuh makan berapa diamond ya dengan equip full SAC, terus SAC ungunya juga hampir full liat, makan diamondnya berapa ya 1300 coy, gila, sadis ya kalau nggak full itu 1000 ya, tapi saran gue kalau gear merah itu full aja karena ini susah nyarinya ya liat, kalau nggak full tuh 19 ribu, kalau full 24 ribu, bedanya jauh banget oke, kini kita bakal reset aja, kita ganti ke drive ya aduh diamondnya ya ampun, ini diamondnya dari 6000 aja efeknya di buff gear ya, buff gearnya memang sesat sih cuman ya terbayarkan sih dapet red crit 2 ya sebenernya gemboknya masih ada guys, cuman gue stop ya nih gemboknya tuh masih ada cuman gue stop biar orangnya aja lah kalau mau nyari gitu soalnya kalau gue keterusan ya bahaya ini akun orang, diamond-diamond orang oke, kita ganti ke side drive cuman masih random sih ini side drive-nya ya yang apa, blink-blinknya augmentednya ya kayak orangnya minta itu sih kalau nggak attack crit, attack-attack persen ya karena udah dapet crit 2 mungkin kita pake attack-attack persen aja ya kayak di akun B ya akun yang biasa gue mainin oke karena red critnya bakal 60% kan nah, red critnya 60% oke, kita naikin sampai mentok ya kalau abangnya mau ganti attack crit tinggal ganti aja ya bang ya tinggal reset baju berarti ya oke, ini dia 2 gear lagi ya, 2 gear lagi bintang 5 berarti tuh, tapi tidak ada efeknya ya yaudahlah ya kita tinggal balikin aja ya ke settingan sebelumnya oh, dari BPA naik ya ini naik kemungkinan gara-gara ada augmented sih di celana tadi yang gear fiery tidak ada augmented sedangkan di drive ada ya kencang loh ini nambahnya ya 6% ya walaupun solo attack tidak berguna untuk swiri yang berguna cuma ini doang nih raw attack 3% oke, sebelumnya itu pakai attack crit fear itu gue ingat attacknya di 3.100.000 kita lihat ini pakai side drive ya side drive itu ada 10% attack Btw ya dan ininya diganti full attack kita lihat prediksi gue 3,4 mungkin oh, 3,3 ya meleset 3,3 naik 200.000an berarti ya oke, itu dia dan update yang lain ya oh ya, ini swirnya bentar lagi para pelima nih tinggal kurang satu kotak ya ininya oh, ininya juga pas lah harusnya ini satu kotak keisi ininya harusnya ininya juga kelar ya oke nah, ini ada update lagi nih di sonic-nya ya sonic-nya tuh jadi keepsake yang sebelumnya itu polosan ya sebelumnya tuh yang gue review awal bulan tuh sonic-nya polosan dia ambilin keepsake berarti sama yang punya ya di comeback dia top up cuy mantep ya oke, speednya masih 1509 ya, itu rapid bintang 3 segitu ya oke, that's it ya untuk karakternya mari kita testing di lawan orang si swirunya ya swiru build baru nih build drive dengan attack 3,3 juta crit 60% oke ini gue udah punya udah ketemu maksudnya tester yang bagus sih yang yang apa namanya yang gak ada alloy dan aduh, sorry, sorry kejauhan ini nah ini tartarus yang tidak ada alloy dan pakai core DK nah ini dia oke, kita tes wah ini harusnya swiru di atas sorry ya jangan si geryu ntar geryu-nya eh geryu glory ulang-ulang-ulang-ulang nah ini udah cakep nih oke, kita cari lagi ntar-tarus oke ini dia oke speed menang ya mantap kita lihat guys btw swirunya tier 7 ya aduh lupa gue tampilin swirunya ini maple x vanica ini tier 7 swiru apa? swiru lagi mastery yang attack ya mastery yang tengah itu tier 7 jadi harusnya udah udah cukup untuk menggendong ya depan kena 2 belakang kena 1 kita berdoa aja semoga belakangnya kena banyak ya abis dia ultimate ini kita lihat ini ultimate-nya ada kena 2 oke berapa? 170 belakang kena 2 160 70 130 oke lumayan damage segitu soalnya tidak di buff sama itu ya tidak di buff sama g4 jadi itu murni damage asli dari swirunya dan ini belum bintang 5 dan belum par 5 oke jadi segitu tuh damage dari swiru build drive attack 3,3 juta crit 60% nah oke kita bakal lanjut ke ya gue gak tau sih dia masih butuh planning atau enggak ya soalnya dia udah mulai top up guys ya ini gue saran aja ya katanya sih mau top up boros bulan depan ya gak ngambil di comeback oke bagus ya masih planning template ya boros polosan keepsake king A2 ya itu udah keepsake king sama kingnya A2 selesai udah ya oke jadi planningnya gitu aja ya planning terbaik saat ini gitu sih buat player yang tidak bisa ngambil tiap bulan ya ngambil boros ngambil king gitu soalnya banner MB sama si bomb itu sejauh ini sih keliatan bisa di skip ya si bomb sih yang paling bisa di skip si MB mungkin masih bisa dipertimbangkan ya karena di combo sama king juga bagus cuman ya boncos kan nanti kalian kalau ngambil MB juga gitu oke jadi segitu aja untuk update akun ini ya kalau kalian suka like aja kalau kalian gak suka mabuk-abuk dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati